Ini ngobrolnya santai aja nih, Pak Daur. Kebetulan saya juga bertemankan dengan Pak. Tidak perlu, Pak, relax aja ya. Pak, secara mengingat kesibukan Bapak hari ini, terima kasih sudah menurangkan waktu. Dan kita langsung aja ke titik permasalahan yang selalu terjadi. Ada beberapa sih hal yang paling penting, yaitu orang suka bertanya nih, ini Satgas COVID, Gugus COVID, nah ini apa ini? Gini, kira-kira sepertinya apa? Gini ya, gini. Jadi kan kita tahu semua bahwa COVID mulai masuk, ketahuan lah masuk di Indonesia itu tanggal 2 Maret kan, ada kasus yang di Depok. Setelah itu, oke Jawa Barat bikin namanya PIKOBAR. Kemudian sekitar bulan April atau Mei, bikin gugus tugas di pusat ya, ada Pak Doni Monardo di pusat. Nah, kita juga bikin namanya gugus tugas waktu itu. Gugus tugas siapa sih ketuanya? Ketua umumnya Pak Gubernur. Wakilnya Panglima, Kapolda, Kajati, semua ada di situ. Oh, semua ada di situ? Ada. Kemudian ketua hariannya siapa? Pada gugus tugas nih ya, Pak Sekda. Saya sebagai apa? Waktu itu, waktu itu saya sebagai sekretaris. Nah, udah. Kemudian di bulan Oktober, sebelumnya di Jakarta, rubah gugus tugas jadi komite. Daerah harus sama. Bikinlah Jawa Barat juga per 1 Oktober, namanya Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Wah, panjang banget. Ketua umum komitinya siapa? Pak Gubernur. Iya. Ke bawahnya tadi, ya, wakil-wakilnya sama, Panglima, Kapolda, dan sebagainya. Kemudian ketua pelaksana siapa? Pak Sekda. Nah, di bawah ketua pelaksana ini ada dua satgas. Jadi sekarang gugus tugas sudah nggak ada mulai Oktober. Oke, gugus tugas sudah nggak ada. Ada dua satgas. Yang satu satgas penanganan COVID-19, ketua hariannya saya. Satu lagi satgas transformasi dan pemulihan ekonomi daerah. Ketuanya ada Mas Ipong Witono. Jadi ada dua satgas. Iya, yang ini ngurus ekonomi untuk memulihkan ekonomi. Ya, saya tetap masih di COVID. Jadi kira-kira begitulah ini organisasinya. Jadi, yang menangani siapa? Mulai dari Gubernur. Sampai dan itu di satgas saya nih, di satgas saya ada divisi penanganan kesehatan. Orang-orangnya ada yang dari Dinas Kesehatan, ada yang dari ITB, ada yang dari Kumpad, ada yang ahli epidemiologi, ada di situ. Ada juga divisi komunikasi publik, kemudian perubahan perilaku, dan penegakan aturan. Itu ada Pol PP di situ. Ada bikin yang, kalau buka di IG atau medsos apapun yang dikeluarkan oleh Humas Jabar, itu divisi kita di situ. Ya, untuk mensosialisasikan. Ada juga divisi kerjasama logistik dan bantuan sosial, ada divisi IT-nya ada, dan juga ada satu lagi adalah divisi akuntabilitas pelaporan dan evaluasi. Berarti ini langsung kalau misalnya kita lihat, langsung berada di bawah naungan Bapak Gubernur sendiri? Ya, iya, nggak lepas. Karena yang, kenapa? Karena yang membiayainya juga dari APBD. Plus, ya tentunya ada sumbangan-sumbangan dari pihak lain. Bapak, maaf mau tanya. Di masa pandemi seperti ini, kita wajib membatasi ya Pak ya. Apalagi kita harus menghindari yang namanya kerumunan, atau bukan masa ya seperti itu. Nah, mungkin di sisi lain masih, ataupun ada masyarakat yang ingin menyelenggarakan pernikahan, ataupun juga acara-acara yang lainnya. Nah, keterkaitannya dari Satgas COVID-19 ini, apa sih Pak dengan izin keramaian seperti itu? Kan biasanya kita kalau izin keramaian menuju ke Pol PP atau ke Polisi ya Pak ya. Nah, untuk dari Satgas COVID-nya ini memberikan kontribusi apa ya Pak ya? Oke, jadi di dalam tubuh Satgas itu, ada juga, ada TNI-nya, ada Polri-nya. Nah, karena Satgas itu khusus misalnya kami ya, menangani COVID, kemudian sekarang pemerintah pusat sudah menentukan bahwa dulu kita perlaku yang namanya PSBB. Ya, pembatasan soya berskala besar. Wah, cek poin di mana-mana. Orang sangat dibatasi keluar antara daerah. Kemudian lagi ada PPKM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Ya, nah itu masih kota, tapi itu lebih longgar dari PSBB. Dulu PSBB yang usaha di luar minyak, di luar apa, di luar minyak, kemudian di luar pangan sehari-hari, perbankan, itu enggak boleh kan? Kalau sekarang semua boleh, tapi ada dibatasi. Misalnya si A ini perusahaan A, biasanya 50 orang yang kerja, sekarang 50 persen. 50 persen dah sama. Ya, oke. Nah, sekarang ada lagi yang namanya pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Itu mikro itu diatur sampai tingkat RT. RT, RW, kemudian si daerah harus bikin posko-posko. Ada posko desa, posko COVID nih. Posko COVID di desa, ada di kelurahan, di kecamatan, di keopatian, di provinsi, sampai ke pusat. Tugasnya apa sih posko ini? Yang pertama, tugas pokok adalah pengawasan. Artinya mengawasi, dia memantau perkembangan COVID di daerahnya. Ini masyarakat di desa saya ini, berapa persen nih, berapa orang nih yang itu. Kemudian juga ada pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Melaksanakan yang namanya 3T. 3T itu testing. Kemudian yang keduanya tracing, ngelacak. Yang ketiganya treatment, merawat. Jadi, setiap wabah apapun, itu kuncinya itu 3T. Dikejar ini kemana nih si wabah nih? Nggak yakin testing di sini. Wih, di sini testingnya banyak. Ini, misalnya punten ya, saya kena nih, saya testing positif. Saya nih kontak dengan siapa aja. Dengan akang, dengan ibu. Oh, berarti ini juga harus diperiksa. Di sikatnya, Pak Anku. Saya kan gitu. Ya, kalau udah itu, oh positif. Langsung di treatment. Nah, treatmentnya ada dua macamnya. Ada yang bisa isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa di rumah. Kalau rumahnya memenuhi syarat. Artinya, kalau dia diisolasi di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang lain. Atau juga ada yang namanya pusat isolasi. Biasanya ini yang tidak bergejala. Ya, atau gejalanya ringan-ringan saja lah. Itu di pusat isolasi. Nah, kalau sudah gejalanya sedang, gejalanya berat, dia biasanya memerlukan alat bantu. Baru dikirim ke rumah sakit. Ya, Bapak. Jadi, poin pertanyaannya adalah, apakah wajib untuk misalkan salah satu lembaga atau mengadakan acara, itu apakah wajib lapor juga ke Satgas COVID atau hanya untuk izin keramaian saja, Pak? Kalau izin mah tetap yang ngeluarin izin keramaian, maka polisi. Nah, hanya di jaman PPKM ini, pasti biasanya polisi minta rekomendasi dari Satgas. Jadi, jadi yang poinnya adalah, izin tetap harus keluar atau diajukan pertama oleh masyarakat jika mau menyelenggarakan sesuatu ke Polsek dulu. Ya, ke Polsek, kemudian. Karena apa? Polsek juga masuk dalam unsur Satgas. Oke. Gitu. Jadi, sekarang gini nih. Posko Satgas misalnya di kecamatan, itu ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Padan Ramel di situ. Kalau mau ada rame-rame di wilayahnya bilang ke mereka, Pak, saya mau rame-rame. Saya nih hanya sekian orang. Kemudian yang mau datang ke saya, semuanya pakai, pakai apa, sudah disuap antigen, misalnya gitu kan. Ini nanti, ininya pakai masker dan sebagainya. Boleh enggak? Nah, nanti dengan pertimbangan itu, Pak, apa yang, Pak, si Satgas tadi, ya, tentunya, oh oke, ini potensi kerumunannya sedikit, misalnya pertimbangannya oke, bisa diizinkan. Nah, pada saatnya, mereka mengawasi gitu. Berarti tetap berkesinambungan ya? Iya. Artinya, berarti jelas bahwa, yang pertama adalah, bahwa, yang namanya Satgas COVID, itu berada, sekarang dengan, cara mikro ini, berada di lingkup, sekitar kita yang paling dekat. Jadi, sama, ada di sana. Di sana ada. Oh, berarti izinan, perizinan yang pertama harus dilakukan adalah, melapor dulu kepada RT RW, betul enggak? Kalau misalnya paling simpah? Iya, boleh lah. Paling simpah, betul, betul, betul. Atau bisa ke posko kecamatan, atau ke Kapolsek gitu. Tapi di sekarang, kecamatan ada posko. Ada posko COVID. Nanti mereka akan menunjukkan, misalnya bisa aja, kata mereka, oh, Pak Kapolsek dulu, bisa aja seperti itu. Nah, Pak, ada enggak memang keseragaman, bahwa ada keseragaman prosedur, bahwa yang harus dipersiapkan, nah ini yang harus dipersiapkan, itu apa pada saat kita lapor? Apakah sudah harus, ada enggak keseragaman itu? Atau memang beda-beda, di setiap sektor? Gini, masing-masing daerah punya kearifan lokal. Oke. Tapi kalau yang namanya 3M, pakai masker, Oh, itu protokoler ya? Jaga jarak, sama mencuci tangan, itu semuanya berlaku seperti itu. Itu harus. Kecuali? Kan, nah, kalau yang kearifan lokal itu seperti ini. Di daerah saya itu ini lagi rada gawat. Iya. Di samping 3M, saya minta yang hadir di sini, memperlihatkan swab antigen, misalnya. Misalnya gitu. Bisa begitu. Tapi itu bukan berarti harus disamaratakan di seluruh daerah di kota Bandung, atau di Jawa Barat, gitu ya? Siapa tau? Biasanya kebijakannya kota, kota atau kabupaten. Oh, berarti kalau misalnya kebijaksanaan misalnya di kota Bandung, saja mau di Cipur. Gini, gini, saya kasih contoh nih. Iya, iya. Wali kota Bogor, ya, untuk masuk ke kota Bogor, memperlakukan ganjil genap. Iya. Di Bandung kan enggak. Di Cianjur kan enggak. Iya, iya. Iya. Nah, itu juga sama. Ya, untuk persyaratan seperti itu, tergantung mereka seperti apa maunya. Kalau di Bandung, dari Pak Daud sendiri, bisa menginformasikan, atau memang ada... Saya belum detail membaca peraturan wali kotanya, ada di peraturan wali kota. Kalau enggak salah yang mengacu ke perwal nomor 6 sekarang ya? Betul ya Pak? Iya. Di situ pasti detail. Oh, sudah ada di sana ya. Jadi selama mengacu ke sana, sebetulnya itulah persyarat yang harus diajukan. Betul. Jadi ada hal-hal kecil yang mungkin sifatnya... Mungkin diaturnya nanti di level kecamatan. Waduh, di kecamatan saya mah, karena lagi merah gini, saya akan sangat membatasi misalnya kegiatan masyarakat. Bisa aja begitu. Tergantung kebijakan dan keadaan mungkin. Iya. Tapi, kalau camat mau menerapkan itu, ya, atau kelurahan, atau RT, itu harus seizin satgas kota. Berarti gimana ya? Ini kan hirarki, Pak. Iya, jadi masyarakat begitu datang nih, kecamatan. Ke Satgat, di Posko Cangatan Kecamatan. Boleh, areanya diselenggarakan di sini, di kita punya kearifan. Kalau 3M tetap... Gini, syaratnya gini-gini, paling gitu. Gitu ya. Berarti, kalau di kecamatan kita memang diterapkan bahwa Anda, sekeluarga harus menunjukkan bukti... Suap antigen. Mungkin begini, Pak. Tapi mungkin kalau kita pindah ke daerah bawah batu, mungkin tidak. Bisa, bisa jadi. Oh, jadi... Nah, ini yang opini di masyarakat, ya, Pak? Tapi gini, gini. Gini, tapi gini. Biasanya kan yang namanya camat, dia tuh pasti ngacu ke gimana wali kotanya. Biasanya seperti itu. Hanya ada beberapa camat, atau beberapa ruang, dan dia ingin memprotek wilayahnya. Lebih ketat. Dia bisa lebih ketat dari situ, tadi saya katakan, dengan seizin wali kota. Berarti itu tugas beban lagi dari camatnya sendiri. Iya. Nah, itu informasi yang harus kita ketahui juga. Mungkin kita lebih baik berkonsultasi dulu dengan camat kita, ya. Betul. Di wilayah paling, ya, sekarang lah, apa, yang paling kecil di kecamatan. Paling kecil, ya. Sebab, saya pengalaman di beberapa daerah, ada yang mau mengadakan, misalnya, di sebuah hotel, gitu ya, ada yang mau mengadakan rapat kerja, atau apa. Terus, saya bilang, coba, koordinasi sama kabupaten setempat, misalkan. Nah, biasanya si kabupaten itu justru, kadang-kadang sama itu aja dulu, paling enggak sama camatnya. Di level kecamatannya, katanya begitu. Oh, cuman Pak, ini kecamatannya yang berlaku, ini adalah kecamatan si penyelenggara, atau misalnya kata-kata... Event, kecamatan eventnya di mana. Oh, betul. Gitu, jadi lokusnya di mana, di situ. Oke, oke. Terserah yang datangnya mau dari mana, kecamatan lain. Sebenarnya sudah cukup jelas, ya, bahwa... Iya, Pak, ya. Bahwa sekarang masyarakat tinggal... Sebenarnya enggak usah jauh-jauh, enggak usah terlalu berpikir komplik kayak gitu. Iya. Jelima-jelima dulu, datang dulu ke camatnya. Sudah, kecamatan tanyain, gitu. Jadi, kan ada juga yang... Wah, harus ke Polsek, harus kecamat. Emangnya kenapa kalau ke Polsek, dan mau ke Polsek, itu datang aja ke Polsek, tanyain. Kalau misalkan dengar berita di luar, tuh kadang kan kalau misalkan namanya kita mengadain acara, ya, Pak, ya, terus maksudnya acara... Kayak hajatan biasa, gitu, ya, Pak, di rumah. Cuman mungkin mereka terkesan agak harus... Aduh, PR, ya, harus ke Polsek. Iya, kan tadinya... Karena... Karena gini... Tadinya tidak seperti itu mungkin, Pak. Iya, semangatnya begini. Kita, ya, kita, satgas, pemerintah, ingin mengurangi kegiatan masyarakat itu. Kenapa? Kenapa ingin mengurangi kegiatan? Makin banyak orang berkegiatan, ya, makin banyak orang bertemu. Nah, dengan pertemuan itulah si COVID ini menularkan gitu. Jadi, caranya, ya, kurangilah, gitu. Ya, jadi, ini yang saya dengar memang masalah perizinan ini yang membingungkan. Selalu begitu. Karena ada di wilayah-wilayah kata itu... Ya, makanya gini, makanya gini. Ya, ini membuat semuanya. Nah, jangan dulu bingung. Ya, jangan dulu bingung. Dan nanyain jangan ke... Apa? Jangan ke sembarang orang. Iya, biasanya nanyainya ke WO-nya. Ya, mungkin berbeda. Dia WO di mana? WO-an di wilayah mana? Yang ini mungkin saja ada perbedaan. Nah, itu bisa meratakan. Sebetulnya kan tidak, ya. Makanya akan lebih bijak seperti ini. Langsung saja. Nah, Pak. Sekarang gini. Kan tidak semua orang mengadakan sebuah event atau kumpul-kumpul ya, disebutnya, mengembungkan masa itu di tempat yang sifatnya rumah atau gedung. Ya. Tapi bisa juga di hotel. Ya. Sebenarnya ada prosedur yang sama tidak antara di rumah, gedung, sama hotel atau gimana? Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Ada pembatasan. Dasarnya? Pada dasarnya sama. Hanya prosesnya mungkin? Atau gimana? Nah, prosesnya kan biasanya kalau hotel ya. Suka ada yang hotel bisa ngurusin gitu. Oh, jadi langsung diakumulasikan. Ya. Ijin dari kita diwakilkan juga disertai oleh hotel yang menyenggarakan atau mengizinkan tempat yang dipakai. Itu ya. Sama dengan kayak di gedung dulu. Oke. Kecuali secara pribadi kita mengadain sesuatu di rumah kita sendiri. Nah, di rumah ya kita yang ngurus sendiri. Atau tempat umum. Kalau di hotel kan biasanya gitu. Kita nyawa hotel. Bayar kan sudah include biasanya. Ijin dan sebagainya. Berarti kalau misalnya begitu, jika si pihak hotel atau pihak gedung sudah mengantongi perizinan itu, Tidak ada, tidak akan, istilahnya Pak, kasarnya Pak, digerebek satpol. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Asal si hotel bener. Ya, izinnya beres, bener. Ya, bener. Ngatur izinnya bener gitu. Masalnya juga enggak menggeludak gitu. Ya, untuk hotel bereslah biasa. Kepuntan ya. Iya, iya. Kek Oknu misalnya. Udah lah, boleh. Ijin si etak. Apa-apa, etak mah. Mau digerebek, salah sendiri. Itu abal-abal ya. Abal-abal. Jadi, si I.O. atau W.O. juga harus hati-hati kalau ini. Berarti ya wajar kalau misalnya sampai terjadi, ibu-ibu-ibu gerabak satpol deh ya wajar. Wajar lah, karena biasanya begitu. Saya pernah dengar juga. Ada, sering masuk ke IWAC, Pak, ini ada acara ini di sini-sini-sini gitu kan. Katanya udah, udah apa, udah lapor, udah gini. Tapi begitu dicek kesana. Nenu tadi tuh ya gitu kan, bodong gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Saya bubarkan dan sebagainya. Atau, atau dia, apa, tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan. Ya, maksudnya izinnya sudah benar. Ijinnya. Pelaksananya bisa jadi salah. Ijinnya oke. Oke, diizinkan 100 orang. Begitu dicek, wih, ayat 200 orang. Tidak bisa, itu dibubarkan. Oke. Jadi kita memang benar harus hati-hati ya, Pak, ya? Benar lah, jangan, jangan, apalagi sekarang ya itu saya katakan. Sekarang lagi musimnya pembatasan. Ya. Kita beradaptasi kebiasaan baru ya, dengan dalam hidup ini. Dan itu jadi, jadi apa, jadi concern pemerintah. Kita nggak turun-turun, kenapa? Ya mungkin tadi banyak nunggalangar gitu. Iya, iya. Itu, jadi, dan apa ya, ya kita juga wayahnalah, mengurangi kegiatan. Betul. Setahun ini, ya kita udah setahun, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, udah gitu kan. Insya Allah nanti normal lagi gitu ya. Amin, amin. Namun orang ke-kewe maksahin gitu, makin lama, makin lama gitu. Kok boleh nggak sih, aku mau kasih pertanyaan. Boleh. Sebenarnya pertanyaannya gokil abis. Mau tanya, sebenarnya sampai kapan sih Pak? Nah, ini ya sampai kapan, itu sulit diprediksi. Ada dari ahli ya, yang bulan, dia ngambil data bulan Desember. Kasus pertumbahan kasus bulan Desember. Ini katanya beberapa daerah di Jawa Barat, ini Juli selesai. Ada yang Kabupaten Anumah, September gitu ya. Ya, nah. Ini nggak tahu. Ini masih rumors ya, masih kabar. Bukan rumors. Ini sebetulnya dia meneliti secara ilmiah. Oh, jadi memperhitung? Nah, hanya, nggak tahu nih datanya benar atau tidak gitu, yang dia perhitungan itu. Dan sekarang, mudah-mudahan nih dengan datangnya vaksin, ya. Saya berharap walaupun vaksin sudah datang, masyarakat tetap Pak, 3M tetap. Jangan mentang-mentang, ah, tenanglah. Udah di vaksin ini? Jangan. Ya, sebenarnya ini kan menawarkan sebuah alternatif bagaimana hidup sehat dan bersih, ya. Betul. Baik, Pak begini. Jadi, sebetulnya permasalahan bagaimana perizinan itu kita bisa dapatkan dan kita peroleh, itu memang izinnya secara tertulis, ya Pak? Ya, iya. Jadi jelas ya tertulis. Tertulis. Siapa yang minta izin? Oh, bisa saja. Kalau saya besok izin ke I.O. aja urusin. Nah, I.O.nya tertulis dari I.O.nya. Ini dia mengajukan izin atas nama siapa yang punya hajat, itu kan misalnya, untuk menyelenggarakan anu-anu. Ya, itu mah udah ada lah, udah biasa. Cuman yang itu, Pak. Yang mana? Di luara itu jadi akhirnya gini. Ada bisa calon pengantin. Si calon pengantinnya dan keluarga harus masukin surat, plus si W.O. dan I.O.nya, plus si tempatnya jadi harus ada tiga surat. Ya, itu nah-nah, lebih bagus. Oh, lebih bagus. Nggak bisa gitu, Pak. Cukup satu aja gitu. Kan begini. Tapi bukan yang harus sama apa aja. Mungkin gini, begini. Kaitannya, mereka sangat hati-hati. Iya, iya. Kaitannya begini. Kan, kita tahu ada beberapa kejadian di Bogor, di mana gitu kan. Saya sarankan, kalau ada yang mau berizin-izin, silahkan ke kabupaten, kota masing-masing. Ya, hubungi Pol PP-nya, hubungi kecamatannya. Nah, nanti mereka akan menggait kita apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan, kita harus kemana, kemudian syarat-syarat di tempatnya harus seperti apa, mereka akan menggait kita. Karena, baik Satpol PP, baik Polri, maupun TNI, mereka adalah bagian daripada Satgas. Iya, artinya, jangan lupa juga, bahwa kecamatan, ataupun kabupaten, itu memiliki otoritas untuk, ya. Dan, jangan menyamaratakan semua yang bukan yang bersifatnya protokoler, yang berlaku. Jadi, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa daerah-daerah tertentu harus sama dengan yang belum tentu. Mereka punya kebijaksanaan masing-masing. Ya. Hanya dasarnya yang sama tetap. Ya, Pak. Ya, oke. Sepertinya, itu saja, yang bisa kita, Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, sekiranya. Cukup lah ya. Cukup ya. Terima kasih ini. Aku lagi sibuk ini. Luar biasa. Terima kasih loh. Oke, Mangga, Mangga. Sehat-sehat semuanya, sehat, semangat. Oke, Mangga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.